Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Jambi melalui tim penggerak BKK. Salah satunya yakni pemberian stimulus perekonomian dan perlindungan sosial berupa masker serta sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak virus corona. Kegiatan ini diapresiasi salah satunya oleh tukang ojek dan sopir angkor. Perbicara mengenai kondisi perekonomian global, pelemahan sudah terjadi saat ini. Bahkan indikator perdagangan internasional menunjukkan angka terlebahnya sejak 20 tahun. Adanya pelemahan perekonomian global yang kemudian berimbas masuk ke perekonomian nasional, baik melalui jalur perdagangan barang dan jasa. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Provinsi Jambi melalui tim penggerak BKK. Salah satunya yakni pemberian stimulus perekonomian dan perlindungan sosial berupa masker serta sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak virus corona. Diketahui sebelumnya, Ketua Tim Penggerak BKK Provinsi Jambi memberikan bantuan 5.000 paket sembako dan 5.000 masker yang dibagikan secara berangsur mulai Senin 6 April kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk tali asih dan kecegahan penyubaran virus corona. Pemberian paket sembako dan masker ini berlangsung di jalan-jalan sekitaran Telanaipura, Broni, Pasar, Ruko-Ruko sekitar Istana Anak-Anak, dan berakhir di daerah Tugu Jua. Kegiatan sosial ini begitu diapresiasi, salah duanya oleh tukang ojek dan sopir angkot. Mereka menyebut di tengah kondisi perekonomian yang begitu sulit dan pendapatan yang terus menurun, pemerintah pasti begitu memperhatikan keadaan mereka dengan memberikan bantuan berupa masker dan sembako yakni beras, mie instan, telur, serta minyak goreng. Bantuan ini tentunya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yakni penyapu jalanan, tukang ojek, pedagang, sopir angkot, tukang sol sepatu, serta masyarakat Kampung Tanjung Pinang. Terima kasih untuk bantuan dari Bukun Nur kesan-kesannya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih dari Bukar Rory. Namun dan Jambi Berkah. Amin. Mari Utami, Jek TV melaporkan.